Masyarakat Cianjur mengaku kagum dan salut dengan kesederhaan Lesti Kejora. Meskipun sudah menjadi penyanyi papan atas dengan bayaran termahal di tanah air, namun Putri Sematawa yang Endang Muliana tersebut tetap berkelakuan seperti orang biasa ketika dirinya pulang ke kampung halamannya. Di Cianjur, Jawa Barat. Tak ayal, sikap dan kesederhanaan Lesti Kejora ini banjir pujian dari masyarakat yang tinggal di sana. Bahkan salah satu masyarakat Cianjur mengatakan bahwa sosok Lesti Kejora jauh berbeda dengan artis atau penyanyi lainnya. Sikap Lesti Kejora yang apa adanya dan tak mau memamerkan kekayaannya, membuat warga di kampung halamannya tak segan untuk bertemu dengan Lesti. Diakui masyarakat di sana, Lesti malah yang lebih duluan menyapa orang di sekitar untuk diajak bicara. Terlihat pula di berbagai potret yang diunggah di media sosial, Lesti Kejora tak sungkan bermain dengan teman dan tetangganya di bawah terik matahari, di tempat yang selama di Jakarta dijauhi oleh Lesti Kejora. Namun, ketika berada di Cianjur, Lesti Kejora terlihat bak seperti bukan seorang bintang ternama yang namanya dikenal hampir di seluruh pelosok Nusantara. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora saat ini tengah berada di Cianjur, guna untuk menghadiri acara pernikahan saudara sepupuannya. Lesti Kejora juga ikut memboyong keluarga kecilnya, anak dan suami. Tak hanya itu, Lesti Kejora juga ikut mengajak keluarga besar dari mertuanya. Untuk hadir dalam acara tersebut, berbagai momen bahagia tak lupa dibagikan oleh mereka ketika berada di sana. Dalam acara tersebut, Lesti Kejora juga sempat mempersembahkan beberapa tembang hits untuk menghibur tamu undangan dan penonton. Bahkan Lesti juga terlihat berduet dengan Rizky Bilar bawakan lagu Sedang Ingin Bercinta, milik Ahmad Dhani. Pada kesempatan lain, Lesti juga sempat berduet dengan Benny Mulayan Sopian kakaknya, bawakan lagu berbahasa Sunda. Setelah selesai acara, Lesti Kejora dan suaminya Rizky Bilar langsung main volleyball bersama teman-teman lamanya di kampung halamannya. Terima kasih telah menonton!